Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Koiri, menyatakan bahwa pihaknya terbuka menjajaki wacana duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk Pilpres 2024. Wacana itu disebut memang pernah disinggung Partai Golkar dalam perbincangan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Namun, Nasdem enggan menyebutkan secara detail siapa pihak yang membuka komunikasi tersebut. Meski demikian, saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang beranggotakan Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS membuka ruang untuk semua pihak, terlebih Cawapres Anies belum diputuskan. Sejumlah figur kini disebut tengah dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Anies. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHYR, hingga sejumlah figur dari Nadlatul Ulama. Adapun, saat ini tengah terjadi perbedaan pandangan di internal Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dihuni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Golkar terus mendorong agar Airlangga bisa maju sebagai capres. Sementara, P3 telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, seperti yang dilakukan PDI Perjuangan. Kemudian, PAN ingin mendorong agar Erik Thohir bisa ikut dalam pil pres 2024, setidaknya menjadi cawapres. Airlangga sendiri sempat melakukan pertemuan dengan AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Kemudian, ia juga sempat berbincang selama satu jam dengan Surya Paloh pada Selasa 25 April 2023. Terima kasih telah menonton!